Assalamualaikum, kembali di vlog ATC kali ini saya mempunyai garapan motor custom ya, jadi customnya itu gini dari yang punya motor sih menginformasikan, kalau kampas koplingnya itu udah diganti MX, hanya saja ada nut per koplingnya itu yang satu itu nap apa itu, itu patah lah pokoknya katanya kayak gitu ya cuma motor ini belum saya cek nah ini motor, itu gak bisa dimasukkan personalnya itu keras kalau setelannya ini di setel normal itu keras nah kalau ini kalau di setel kenceng kayak gini itu bisa dimasukkan cuma ngelos, ya contohnya ini udah masuk, masuk berapa ini 4 atau berapa lah, itu roda belakang itu tetap ngelos jadi istilahnya kayak kenyatutan lah ya nah kalau posisi kenyatutan kayak gini, itu ini bisa dimasukkan tapi band belakang itu ngelos, jadi otomatis kalau mesin dinyalakan ya roda belakang gak berputar gitu tapi kalau ini dinormalkan setelahnya ini katanya ya dinormalkan itu ini tuh gak bisa masuk gak bisa ke depan, gak bisa ke belakang cuman kalau dilepas rumah koplingnya ini informasinya dulu ya, dilepas rumah koplingnya itu motor bisa dimasukkan nah, biar gak penasaran kita buka aja, oke nah oke kan bro ini ya, dalemannya udah kita buka jadi kita jelasin sedikit kerja kopling Yamaha itu didorong dari sini jadi mekanisme koplingnya itu di sebelah magnet sana sebelah kiri sedangkan Honda itu didorong dari sebelah kanan jadi mekanisme koplingnya dari sini didorong ke sana sebenarnya untuk perbaikan itu enakan Yamaha daripada Honda kalau Yamaha itu harus nutup nanti cek lagi nutup kalau Yamaha, eh sorry kalau Honda itu harus nutup cek lagi, cek lagi kalau Yamaha itu gak perlu nutup, bak gini aja kita udah tahu enak nyari penyakitnya oke, langsung aja nah ini kondisi sedang masuk gigi nah, ini ketika roda belakang saya putar ke depan ini kan kalau motor normal gak mau jalan gitu ya berat, gak mau jalan ketahan sama sini nah ini nah, posisinya seperti ini ini kondisi masuk gigi tapi di sini selip gak mau terhubung ke mesin nah, berarti kan terputus di sini ya istilahnya kalau mesin dimasukkan gigi ini berputar dimasukkan ceklek itu kan ini, ini, ini terhubung semua sampai roda belakang nah, kalau posisinya kayak gini ini mesin berputar di sini enggak, enggak terhubung ke roda belakang meskipun dalam kondisi masuk gigi berarti terputus di kopleng ya nah, sedangkan masalah di sini itu kasusnya itu setelan kopleng itu sudah pol paling kendur nah, sudah paling kendur harusnya dia enggak gantung kayak gitu ya harusnya enggak selip apalagi kalau koplengnya terlalu kenceng kita bisa lihat di ini ini astutnya nanti yang dorongkan ini nah, ini aja udah kendur ini udah kendur jadi posisinya enggak dorong harusnya kan enggak selip nah, ini kok selip nah, diputer gini aja mau nah, ini berarti salah dalam pengucapan lah kalau bisa dibilang yang punya motor kan bilang enggak mau dimasukkan gigi sebenarnya mau dimasukkan gigi cuman ketika dimasukkan gigi motornya itu enggak ngerespon atau enggak jalan gitu lah ya lebih tepatnya kayak itu oke, ini sebenarnya kesalahan di perakitan nih biasanya nah, kita buka dulu biar lebih paham masalah patah 1 ini dibilang efek ya, tetap ngefek karena ya, yang namanya per kopleng hilang 1 itu tetap ngefek cuman efeknya itu kalau ini kan per 6 ya mengurangi ya mengurangi tekanan aja istilahnya seperti itu bahasa gampangnya lah tapi kalau enggak ada yang patah ya lebih maksimal ini enggak peropo ini juga beres peres sesegang bro nah, ini peres sesegit iye ini ngangkal ini kayak gini kok orangnya minta buru-buru mas datiknya ya mas dikira sulap namanya kayak gini itu perlu riset perlu cek enggak sembarangan wanggar datiknya mas ya, aku paham kalau besok dipakai kerja jadi kalau akal-akalannya temen ya penanganannya juga ya lama gitu loh ini perik sesek semua ini jangan-jangan ini ngaruh ini kayaknya sih lihat di youtube-youtube mungkin ya motor robot ya jupiter robot pakai kampas kuplingnya MX oke, ini kita sih kita sih lolos ini ini aneh kok nyangkut kapes nah 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 jelaskan dikit nah ini pusat kupling namanya ya ini mengikuti di poros engkol roda belakang ya nah ini studenya ini yang terhubung ke bagian sana bagian kupling sana jadi ketika diinjak perseneleng ini ini itu maju ini kok enggak maju ini malah enggak beres juga studenya ini harusnya ketika perseneleng ini diinjak ini kalau saya tahan gini ya diinjak gini dia itu terdorong keluar coba setelahnya tadi kan paling kendur coba setelahnya sana saya kencengin dikit lah ya oke ya ini sebelah sana sudah saya kencengin makanya ini kedorong lebih keluar coba tekan gini ya terus tak masukin ada dorongan dari sana enggak ada tapi sangat sedikit bisa dibilang kalau seperti ini itu kemungkinan besar ketika dimasukin dia pasti lompat enggak mau mulus cendul kayak gitu ya lompat oke nanti dulu ini nah kenapa kok disini tadi kok sampai selip itu kira-kira apa penyebabnya kok enggak mau nyangkut ke bagian sini nah jadi gini kita jelasin ini kemungkinan itu salah top ini kemungkinan ya masangnya gimana ini agak susah sih sih dalam pemasangan rumah kopling atau host kopling itu ada yang namanya top top itu menentukan antara pusat kopling bagian sini gambarnya kok ngebur nyapu nah jadi menentukan kopling bagian sini dengan ini pusat kopling bagian sini itu bisa rapet ya mepet bahasanya kayak gitu nah kalau dia enggak top itu gantung nah ini mepet enggak gitu loh kalau enggak top dia bisa gantung nah kalau gantung ya terjadi selip ini kalau kayak gini mepet coba dibutar lagi kesini ya tak cobain baru teman-teman tahu perbedaannya itu bisa dilihat disini sebenarnya gantung tidaknya pokoknya ini itu harus kalau sana berputar ya sini berputar harusnya kayak itu ya enggak boleh kayak tadi tadi kan selip tadi kayak apa ya contohnya ya contohnya kan nah ini kan ini berputar ya kayak ginilah kurang lebihnya tadi ya ini berputar ini enggak harusnya ketika ini berputar ini juga ikut berputar si ini coba saya akan rakit kembali kampas kupingnya ya ini sebagai contoh aja ya kalau teman-teman lihat kok terlalu kotor lemas dan lain-lain ya enggak nanti urusan belakang urusan saya ini sebagai contoh aja kita coba pasang ya kalau normal dia walaupun dipasang hanya 2 pair aja dia itu udah udah nekan enggak selip kalau normal ya itu udah nekan lah cuman empuk dia terlalu empuk gak mudah selip cuman dia tetap lengket kalau normal oke ini kita coba ya nah ini kalau saya tekan gini ini masih terjadi yang namanya slip ya ini masih terjadi yang namanya slip untuk memudahkan penyetelan yang setelan sana saya kendorin dulu ya biar mudah sekarang saya coba geser ke posisi yang lain ya ini kampas kumpulnya memang melok dia gitu sini contoh ini saya geser kesini nah ini ngikut nah ini kan ngikut tuh ya kan lengket tapi ketika tampas kumpulnya gak pelik ketika di posisi yang tadi misal tadi gimana ya gini ya nah gini ya nah dia ngelos ya kan ini gak ikut muter ya kan ini namanya top kumpulnya gak pas nah sekarang udah posisikan ke yang tadi lagi nah ini rapet ya ketika saya puter gini nah dia ikut muter normal ya gak slip nah ini loh sebenarnya itu ada tandanya ini titik ini ya disini tuh ditutup pusatnya ini kan ada titik nah ini disana di bagian pusat tengah juga sebenarnya ada titik cuman kalau kita pemasangan seperti ini kan ini kan sebenarnya bukan peruntukannya lah ya karena motor ini kan Jupiter ini punya MX ya caranya kayak gitu dirabah diputer satu satu kayak gini nah kayak gini puter nah ini slip ya kan puter lagi nah ini masih slip kan kayak gitu kalau udah ganti yang KW biasanya untuk tengahnya tengahnya itu kita puter ke arah manapun dia nyangkut kalau yang KW yang tengahnya tapi kalau tengahnya pusat yang ini ya ada dudukan ini yang pusat tengah tadi kok masih ori walaupun tutupnya ini KW dia tetap harus nyari top itu perbedaannya kalau KW KW itu biasanya aktermur lah ya itu gak usah nyari top udah langsung pas oke ini udah ketemu penyakitnya sebenarnya ini nah ini sebagai contoh aja saya akan pasang kembali baut terus saya akan coba setel di bagian sana setel persenelengnya oke ini udah saya pasang ya biar rapet nah ini kondisi netral masuk giginya itu gigi netral nah ini close disini sekarang coba saya masukkan kalau saya masukkan 1 2 3 itu disini muter ini diam ya kan sekarang saya coba masukkan nah ini udah eh belum nah ini ketika udah saya masukkan ya lihat di roda belakang ini saat saya puter nah ini ada yang nah nah ini nah nah ya kan kalau tadi netral kan close kalau ini saya paksakan muter itu kayak gini nah kurang lebih seperti itu jadi ketika dipaksakan muter ini ini semuanya ikut muter karena dalam kondisi gigi masuk ya makanya ketika motor-motor perseneleng kayak gini itu misalnya gak bisa di stutter diengkol gak bisa itu dimasukkan gigi terus di jorong itu bisa hidup karena ketika ini berputar ini berputar ini berputar ya dia akan menggerakkan secara tidak langsung dia akan menggerakkan si piston ya piston bergerak terjadilah pembakaran motor itu bisa hidup gitu ya normalnya seperti ini ketika masuk ini gak bisa muter mentok gini ya ini mentok ini ketika sudah saya netralkan nah kayak gini nah posisinya ini diam aja diputar ke depan belakang tetap diam disini tapi kalau masuk itu kayak gini kalau ini diputar ke depan itu berat kalau ke belakang itu dia bisa bisa berputar kayak gini contohnya ya nah ini ketika masuk nah ini ya masuk depan keputar ke depan itu berat bisa tapi berat tapi kalau ini diputar ke belakang lihat nah ini akan muter beda dengan tadi kalau tadi kan ininya doang yang muter yang tengah yang ini gak muter yang ini gak gak muter tapi kalau sekarang kalau diputar gini ini muter ini muter ini muter semuanya muter jadi antara kampas kopleng dengan plat itu udah nempel terhubung kalau sebelumnya antara kampas kopleng dengan plat itu dia gak terhubung gak nempel gantung istilahnya kayak gitu wah hujannya makin deras nah ini saya tinggal memperbaiki untuk setutnya karena ini belum mau di kopleng di bagian sininya ini harusnya kan ketika dimasukkan gini terus ditahan gini kan ringan disini nah ini masih berat di roda sana walaupun disini ditahan disini itu masih nyangkut harusnya ketika ini ditahan si plat sama si kopleng itu terpisah kayak tadi waktu masih rusak tadi harusnya seperti itu nah caranya disetel disini kalau disini ini udah mentok gak mau disetel ini udah mentok gak mau disetel nah berarti ada terjadi kesalahan nah oke bang bro sebelah sini sudah saya buka ya karena sebenarnya tadi kan penyakitnya kan sebelasan aja kalau dimasukkan dia tetap ngelos ya cuman hanya saja saya ingin motor ini itu keluar dengan yang kondisi yang normal lah gitu ya jadi ya layaknya motor dimasukin gak lompat-lompat gak nyendal dimasukin klik bisa halus koplengnya namun setelah saya cek di bagian sini semuanya nampak normal normal saja ada yang janggal tapi bagian-bagian seperti ini itu terpasang dengan normal cuman nah pen yang kayak gini ini kan pen tusuk untuk starter ya ini yang mau starter ya di bagian bawah sini juga sebenarnya harusnya ada pen juga ini ini pen yang menahan si kopleng ini ini agak gelap gambarnya ya nah si kopleng ini itu kan ada pennya ya disini kalau gak ada pennya otomatis ketika dimasukkan gigi ini diam aja harusnya ini ketika ketekan pelor ketika ini dimasukkan gigi ini ada yang nah nah pen ini yang ada di motor ini itu gak ada gak ada pennya jadi sudah saya cek disini gak ada di bagian bak sini gak ada biasanya kan kalau kita bongkar kan kadang nempel ya kayak ini contohnya ini gak ada jadi untuk pennya itu gak ada pen penahan studnya itu gak ada jadi motor ini ya otomatis bisa dimasukkan bisa dikurangin hanya saja gak bisa semut lompat gitu lah nyendel bahasanya kayak gitu oke jadi saya akan coba nyarikan besi yang sekiranya seukuran nanti kita coba pasang ya nah oke kan bro saya coba ukur diameter ini ya lubang pinknya nanti berapa kita cari ukuran besi ukurannya berapa nah jadi disini itu tertera 9,9 ya dianggaplah 10 milian ya sekitar kurang lebihnya 10 mili nah saya akan coba cari besi yang ukurannya sekitar 10 mili biasanya sih nah kayak gini besi-besi ini besi-besi nah bekas apa ini kunci T ini rata-rata sih 10 mili coba ya nah ya kan 9,8 10 milian lah ini kurang lebihnya ya kan jadi nanti kita akan potongkan cuman saya belum tahu panjangnya berapa sih panjang tepatnya itu berapa ini yang kita ini yang agak susah sih karena nanti kalau terlalu panjang juga ya kan terlalu panjang malah nggak bisa ditutup kita ngira-ngira ini aja ya ngira-ngiranya ya kira-kira ukurnya gimana nah kira-kira ininya itu rata ya kan ini kan rata dengan bak anggaplah ya agak masuk dikit rata ya kan agak masuk dikit seanggaplah kurang lebihnya rata terus saya akan coba masukkan ini sampai mentok di lubang lubang pennya ya ini udah ini udah saya masukkan mentok mentok disini terus di nah jadi hasil yang saya ukur kok panjang banget ya jangan-jangan ini tembus ke tengah ini panjang sekali masak sepanjang ini sih kayaknya belum pernah dapat pen sepanjang coba ukur lagi ya nah kurang lebih segini tadi masuk karena kan lubang itu kan tengahnya itu kan bolong ya jadi kalau kayak gini kan buntu kalau yang sebelah sana kan bolong jadi kurang lebih segini panjangnya ini ngukur rata ini ya rata bak jadi karena ini kan ada masuknya juga kesini jadi kita tambahin berapa mili nih nah kurang lebih segini ya kita ukur sini ketemunya disinilah kurang lebih jadi nanti kalau masih kepanjangan kita potong udah dibikin pendek dikit aja berapa mili 1 mili gak apa-apa dikurangin kita ukur panjangnya berapa kira-kira ya kita potongin besinya segini panjang panjang oke jadi hasilnya sekitar 70 ya nih sekitar 70 70 mili ya kurang lebih kalau kita kurangin lagi 66 67 kita bikin 66 aja lah gak apa-apa 66 mili ya oke 66 mili nanti saya akan potongkan besi tadi dengan panjang 66 mili supaya kuplingnya bisa normal ini gak cuman baik sebenarnya ini di luar konteks ya gak cuman baik di sana tapi ngakalin yang sini juga ini kita potong dulu ya oke ini pennya ya barusan saya potong dari kunci T coba tak ukur ya berapa karena tadi kena potongan juga sih kok malah nah jadi 65 66 sekitar masih di area situ itu lah ini ujungnya udah tak bikin tirus atau tumpul supaya masuknya enak kalau kayak nganumu ya nganumu itu kalau coba dibikin rata enggak dibikin tirus susah masuknya nganumu itu loh kalau dia agak runcing dikit kayak gini kan biar masuknya enak kalau nganumu itu dibikin rata ya anggal ngebok oke kita langsung pasang aja mudah mudahan bisa lah bisa normal koplingnya jadi mesti acter nga tadi buruk опер nga m� oke saya coba tutup basah dulu ya ini gampang masalah pembersihan intinya normal dulu ini kayaknya setelahnya juga terlalu nyetup asnya ini kayaknya terlalu panjang nah oke yang baru sekarang kita coba ini posisi masuk ya tadi kan masuk kayak gini ya sekarang kita coba ditahan dikupleng gitu ya terus kita putar mau loss apa enggak nah mau loss kan ini setelah saya lepas coba lihat nah ini nyangkut masukkan lagi nah ngeloss lagi oke ya jadi udah normal di bagian sana juga kuplengnya itu udah mau buka nutup makanya tadi pas saya coba di sana itu kok geraknya cuma dikit ya kayak gitu ternyata nggak ada pennya jadi ketika dimasukkan dia itu geraknya cuma dikit aja oke di motor ini udah normal Insyaallah tinggal saya rapikan bersihkan disini nah ini udah belum saya tutup ya nih posisinya masuk kayak gini cuman ada yang saya rasa itu agak beda sedikit ini masukannya itu keras ya keras masukannya keras ya karena tadi tahu sendiri disana pernya itu gede gede bukan pernya MX lagi gede gede ya udah 6 6 pair ya ini tinggal 5 pair udah 5 pair terus posisinya dia juga pernya racing racing jadi ini keras nah efek yang ditimbulkan ya selain ninjaannya keras ini mudah dol disini ini mudah dol kalau terlalu keras di sana ya mendingan menurut saya ya dipakai per yang empuk aja pakai pernya fish air atau yang kecil kecil aja enggak usah yang racing tadi gede sampai nyepit kayak gitu di tarik nggak bisa sampai kecepit cepit kayak gitu nih tak masukin pakai tangan gini lumayan keras nih nah lumayan berat nah bisa cuman lumayan berat tapi kalau pakai kaki nggak berat cuman ya lumayan lah menurut saya lama-lama ya keju juga di kaki karena pernya terlalu gede-gede Oke gitu aja semoga videonya bermanfaat motor udah normal ya udah nggak selip jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum